assalamualaikum mudah-mudah cantik bertemu lagi dengan saya di channel janur jaya di dalam tutorial semok atau menjahit semok karena ada yang bertanya semok itu bisa saja di aplikasikan untuk apa maka kali ini saya akan membuat dompet atau tas kecil dari semok motif yang pernah kita buat ini dari yang sudah jadi ini saya sudah siapkan busa hati sebagai pelapisnya busa hati ini nanti kita lapiskan kemudian ini sudah saya siapkan untuk kuringnya saya bentuk ukuran bebas saja ya benda kemudian ini nanti ada untuk saku di bagian dalamnya dilengkapi dengan resleting sudah saya siapkan juga resleting panjangnya handle nya ring di dan lantai lantai nya untuk tali tas mongeli nanti sekarang saya akan menjahit sakunya dulu ya bunda bagian dalamnya ini akan saya jahit sakunya kemudian busa hati nya ini akan saya satukan di semok yang sudah jadi ini oke bunda oke bunda semoknya sudah saya lapiskan dengan busa hati nya dia sudah lebih baku lebih bisa membentuk ya bunda seperti ini terus ini puringnya sudah saya jahit sudah saya beri saku tinggal disatukan terus pasang handle nya nanti dan pasang resleting nya sekarang saya mau menjahitnya dulu ya bunda sekarang ini ini sudah saya satukan sudah mulai terbentuk tas nya ya bunda tinggal kita pasangkan nanti koring nya seperti ini terus terus kita pasangkan nanti resleting nya juga ring d nya nanti untuk tempat kaitan dari tali dan handle nya ya bunda sekarang saya akan menjahit tas ini dulu menyatukan dengan koring nya biar bisa nanti langsung selesai menjadi bentuk tas nya kira-kira seperti ini ya bunda ini sudah setengah jadi sekarang saya mau menjahitnya dulu ya bunda sekarang tas nya sudah jadi bunda sudah saya buat puring nya juga sakunya yang pakai resleting tas nya tas nya juga bisa berdiri seperti ini bunda bisa memasangkan tasel agar terlihat lebih manis tampilannya juga kita pasang tali rantai nya seperti ini jadi tampilannya terlihat lebih cantik dan lebih mewah karena tas semok ini tidak ada duanya bunda tidak ada yang menyamai nya limited edition bisa juga bunda memasangkan tali yang lebih lebar seperti ini dari kulit sintetis ya bunda jadi bunda semok ini tidak melulu hanya di aplikasikan menjadi taplak meja atau bantalan kursi ya bunda bisa dijadikan dompet-dompet atau tas-tas mungil cantik seperti ini ini motif tikar yang pernah kita buat di video saya sebelumnya dan ini motif variasi dari motif melati tas-tas cantik ini bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi seperti ibu saudara atau teman-teman ya bunda jangan lupa tombol like subscribe dan share nya ya bunda agar video channel kita ini berkembang dan bisa memberi manfaat pada banyak orang sampai bertemu lagi di video saya yang akan datang dengan motif-motif baru lagi dan model-model tas yang baru lagi ya bunda assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih